Semoga kita semuanya terhindar dari sandat sihir maupun guna-guna dari seseorang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai antisipasinya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sandat yang harus Anda pahami mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Simo, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Bang Simo, dan tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan berbagi, akan menjelaskan jenis-jenis sandat. Jenis-jenis sandat ini terbagi menjadi empat. Dari beberapa kasus yang sudah saya tangani, ada yang tingkatannya sedang, ringan, maupun yang sangat berat. Di sini kita bisa mengetahui jenis-jenis sandat dan bagaimana efeknya ketika kita terkena sandat. Untuk yang pertama, yaitu jenis sandat yang menggunakan bagian dari si calon korban. Seperti apa contohnya? Seperti hanya dengan nama si calon korban, mengetahui woton, tanggal lahir, rumahnya, nama bapak, ataupun nama ibunya. Dan juga menggunakan media-media dari anggota tubuh dia. Bisa menggunakan rambut, bekas injaan telapak kaki si calon korbannya, ataupun menggunakan kuku. Juga bisa menggunakan benda-benda yang dimiliki oleh si calon korban. Bisa menggunakan baju, celana, dan lain sebagainya. Ini adalah benda-benda yang dimiliki oleh si calon korban. Jadi jenis sandat yang pertama adalah sandat yang menggunakan bagian-bagian ataupun benda-benda yang dimiliki oleh si target. Jadi di sini, Anda harus waspada bisa menjaga agar salah satu media tadi itu tidak digunakan oleh seseorang yang ingin berniat jahat kepada Anda. Jadi itu adalah jenis sandat yang pertama. Lalu jenis sandat yang kedua adalah sandat menggunakan media jin. Baik itu jin perewangan, jin yang dia miliki, hodam, ataupun jin yang di situ dia datang, misal di tempat-tempat yang angker. Jadi dia bersekutu ataupun membuat perjanjian dengan sosok jin tersebut, kesepakatan, dan di situ dia meminta bantuan kepada jin tersebut agar mengganggu si calon korban ataupun membuat sakit ataupun bisa sampai langsung meregang nyawa. Jadi jenis sandat yang kedua adalah sandat yang menggunakan media makhluk gaib, jin hodam, ataupun perewangan. Dan ini banyak sekali saya temui ketika saya mengobati seseorang yang terkena sandat, sihir maupun guna-guna. Nomor dua ini yang paling sering. Lalu selanjutnya, jenis sandat yang ketiga adalah sandat menggunakan media, bisa menggunakan foto, bisa menggunakan benda-benda pusaka yang dia miliki, bisa juga menggunakan benda-benda yang dia ambil, yang dia dapat dari tempat-tempat yang banyak energi negatifnya. seperti misalkan, bisa dengan menggunakan tanah kuburan, bisa menggunakan di situ bangkai, bisa menggunakan darah, ataupun benda-benda yang diambil dari tempat yang najis. Banyak energi negatifnya, banyak berkumpul jin di situ. Biasanya adalah tempat-tempat yang angker. Jenis sandat yang ini, itu biasanya dilakukan oleh seseorang yang tingkatan jin sandatnya itu belum terlalu keras. Jadi dia menggunakan media-media tertentu, bisa menggunakan pecahan beling, bisa menggunakan paku, benda-benda tajam yang lainnya. Jadi, jenis sandat yang ketiga adalah sandat menggunakan media. Baik itu, media tersebut memiliki energi negatif diambil dari tempat yang banyak jinnya, energi negatifnya, di tempat yang najis, kotor, ataupun benda yang dia pakai tadi, itu mengandung hodam maupun jin. Intinya adalah, di situ dia meyakini bahwasannya ada kekuatan gaib, energi gaib, sosok gaib, yang dia yakini bisa membantu untuk menyantak, untuk melukai si calon korban. Jadi, ini merupakan jenis sandat yang juga sering saya temui, dan di sini jenis sandat ini, insya Allah itu mudah untuk ditangani. Jadi, tidak terlalu berat. Karena nanti ada jenis sandat yang paling sulit untuk diobati. Jadi, itu merupakan jenis sandat yang ketiga menggunakan media. Media tersebut yang menggunakan energi negatif ataupun di situ ada sesosok jinnya yang akan membantu ataupun benda tersebut itu diambil dari tempat-tempat yang nacis ataupun kotor. Yang harus Anda ketahui mulai dari sekarang. Lalu, jenis sandat yang terakhir, ini tergolong jenis sandat yang paling berat. Sulit diobati karena di sini jenis sandatnya itu menggunakan ataupun menyeru nama-nama anggota bagian dari tubuh kita yang akan diserang. Ataupun di situ sandat menggunakan energi. Energi api, energi angin, energi air. Ataupun di situ bisa diartikan dengan ilmu gayung. Ilmu gayung, ilmu pemutus, isarat secara jarak jauh untuk menebas menusuk secara batin, secara gaib. Menggunakan kode-kode tangan. Misal, menusuk ataupun menebas dan lain sebagainya. Biasanya akan menyerang anggota tubuh kita bagian dalam. Kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Namun, ada bagian dari organ kita yang bisa saja itu terputus, bisa saja itu menjadi bubur. Jadi, ada salah satu bagian tubuh itu yang bisa robek ataupun bisa menjadi seperti hanya bubur. Jadi, hancur lebur. Gayung jenis ini, itu memang jarang kita temui. Namun, masih ada. Jadi, jenis sandat yang paling keras adalah sandat gayung. Gayung air, gayung angin maupun gayung api. Karena reaksinya yang sangat cepat, sehingga sulit untuk ditangani. Dan, saya baru beberapa kali menangani seseorang yang terkena sandat gayung ini. Alhamdulillah, sekarang sembuh. Dan, di situ kebetulan pasiennya itu dari Sumatera ataupun dari Lampung. Jadi, organ tubuhnya itu tidak berfungsi karena akibat dari serangan gayung. Jadi, makan terus namun tidak BAP selama satu bulan. Bagaimana kita bisa berpikir itu? Jadi, itu merupakan jenis-jenis sandat mulai dari yang ringan sampai yang tingkat tinggi. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari yang namanya sandat guna maupun sihir. Mudah-mudahan pengetahuan ini bisa menambah wawasan dari setelur kesemanya dimanapun Anda berada. Berkah manfaat ilmunya di batang tubuh setelur dari saya Bang Simo, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat menikmati.